Doang kan perjuangan Kak Ibu juga kan dari awal sampai sekarang nih, sampai misalnya seperti sekarang, hal kemungkinan teman-teman. Ya, jadi... Doang kan perjuangan Kak Ibu juga kan dari awal sampai sekarang nih, sampai misalnya seperti sekarang, hal kemungkinan teman-teman. Ya, jadi setiap orang pasti punya dambaan rumah idaman ya, jadi apa yang sudah kita kerjakan, pastinya kita butuh tempat tinggal untuk masa depan kita ke depan seperti apa. Jadi, saya rasa rumah saya biasa-biasa aja kok, rumah saya juga dalam gang, nggak di tengah jalan gede gitu kan. Dan, saya beli rumah juga masih dengan harga yang menurut saya, ya mampunya cuma di situ sih, gitu. Jadi, nggak ada yang harus dibesar-besarin juga. Jadi, bukan nyangka nggak sih kita bisa kayak sekarang? Apa? Bukan nyangka nggak sih bisa kayak sekarang? Ya, benernya nggak nyangka ya, tapi kan kita yang namanya hidup kan ngejalaninnya setiap hari gitu kan. Ya, apa aja yang kita lakuin gitu, usaha apa aja kita jalanin, TV jalan, bisnis jalan gitu. Jadi ya, ya apalagi lagi pandemi seperti sekarang ini ya, ya semuanya dikerjain deh, semua dijalanin gitu kan. Jadi ya, sampai nabung bisa kebeli rumah yaudah alhamdulillah banget. Ini rumah-rumah impian Kak Igun dulu? Ya, ini termasuk rumah impian aku sih, gitu kan. Dari dulu tuh aku pengen punya rumah warnanya hitam putih, gitu kan. Ada kolam berenangnya, gitu. Jadi ya, dua tahun terakhir tuh sempat keliling-keliling sih, nyari rumah-nyari rumah, gitu. Tapi, dari rumahnya ada, uangnya nggak ada, gulak-balik aja begitu, gitu. Jadi pas kemarin semuanya, ya secara nggak disengaja juga dapet rumah yang harganya masuk sama budget aku, yaudah. Jadi akhirnya kembali. Ya, Alhamdulillah kalau orang namanya dari seorang kekasih, apalagi mau jadi suami, mau ngasih apa juga sah-sah aja, gitu kan. Kalau juga rejeki-rejeki dia, gitu kan, hasil keringatnya dia, buat aku nggak jadi masalah. Itu kan harganya fantastis nih, Kak. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada banyak yang pro dan kontra juga. Ya, kok pro dan kontra, uangnya uang halal, uangnya bukan dari nyipu orang, Rizki Bilar juga kerja capek, gitu kan. Jadi ya, buat aku kalau dia bisa membahagiakan pasangannya, kenapa nggak? Kecuali kalau orang yang nggak tahu kerjanya apa, tau-tau mendadak punya uang, nah itu bingung. Rizki Bilar kan tiap hari ada di TV, ada kerja kerasnya dia, gitu kan. Jadi kalau dia bisa membahagiakan pasangannya, kenapa nggak? Nemo.